Sebuah rumah di Kelurahan Waloti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sika Flores, Nusa Tenggara Timur, rusak berat akibat tertimpa pohon besar. Pohon itu tumbang akibat diterpa angin kencang. Belum diketahui pasti berapa total kerugian yang dialami pemilik rumah, namun dipastikan barang-barang di dalamnya hancur. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Flores, ada rekan Albert Aquinal, do di sana yang akan melaporkan terkait peristiwa tersebut. Silakan rekan. Selamat sore, rekan dia dan tribunus di mana saja berada, dari Kabupaten Sika Flores, Nusa Tenggara Timur, dapat kami laporkan bahwa sebuah rumah di RT 17 RW 005, Kelurahan WOT, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sika, tertimpa sebuah pohon besar yang tumbang akibat diterpa angin kencang pada Rabu, daripada Selasa 8 November 2022 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Tenggah. Beruntungnya dalam peristiwa itu tidak ada jumlah kerugian yang diderita korban berupa barang-barang perabot rumah tangga semuanya hancur. Dan beruntungnya juga bahwa Bapak Daniel Linemo sudah mengantisipasi kejadian itu sebetulnya dan beliau berhasil atau mengevokasi terlebih dahulu keluarganya keluar dari rumah sebelum kejadian. Dan menurut keterangan Bapak Daniel Linemo yang diwawancarai tribunfores.com pada kemarin sore bahwa sebelumnya juga sempat terjadi kejadian yang sama dan mengakibatkan rumah bagian dapur hancur. Dan sahabat tribunus dapat kami laporkan juga bahwa setelah menunggu sekitar kurang lebih 4 jam baru tim BBBD dari Kabupaten Sika datang membawa sensor dan membersihkan kayu yang berukuran besar. Dan sebelumnya, sebelum BBBD tiba di lokasi, warga setempat bersama ketua ERT membersihkan ranting-ranting pohon dan dahan-dahan pohon dengan menggunakan alat seadanya yaitu parang. Dan rekan dia dapat kami laporkan juga bahwa sejak tadi malam, Bapak Daniel Linemo sekeluarga terpaksa menginap di rumah tetangga dan hingga saat ini keluarga Bapak Daniel Linemo masih berada di rumah tetangga. Demikian rekan dia dan sahabat tribunus yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Sika. Baik, terima kasih rekan. Tribunus rekan Albert juga sudah melakukan wawancara langsung bersama Daniel Linemo selaku pemilik rumah yang hancur tertimpa pohon berikut liputan lengkapnya kami tapi lekan untuk Anda. Di luar-di luar tidak lama kami duduk cerita-cerita begitu langsung, dia langsung tumbang, tendes rumah, termasuk barang-barang di dalam juga hancur. Kami harap supaya bisa, kalau dari pemerintah bisa minta sensor supaya karena ini pohon besar, supaya kita sensor supaya kalau ada bantuan sedikit kami bisa bongkar supaya langsung kerja kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!